I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Alex Rins minta Yamaha untuk datangkan Valentino Rossi, permintaan Alex Rins ini bukan tanpa alasan. Pasalnya YZR M1 saat ini dalam kondisi terburuk sepanjang masa, Valentino Rossi dinilai sangat tepat untuk mencari permasalahan YZR M1 versi pengembangan saat ini. Alex Rins mengungkapkan permasalahan krusial yang dialaminya dan Fabio Quartararo di Yamaha, di mana motor M1 terasa terlalu berat untuk dikendarai dan membuat mereka terasa lambat. Hasil MotoGP Spanyol 2024 semakin meyakinkan Rins tentang satu kendala yang dialami motor YZR M1 Yamaha sepanjang musim ini. Bobot motor pabrikan Iwata tersebut dirasa-rasa terlalu berat untuk dikendari Rins. Bahkan penilaian ini tak cuma dirasakan Rins seorang, tetapi rekan setimnya yang telah lebih dulu berpengalaman menunggang YZR M1 Yamaha, Fabio Quartararo juga merasa demikian. Salah satu masalah besar yang saya dan Fabio miliki adalah tenaga yang dibutuhkan untuk bisa melaju dengan sangat cepat, kata Alex Rins dikutip dari Speedweek. Sungguh sangat melelahkan. Banyak waktu dan tenaga yang terbuang, terutama di area yang memerlukan manuver secara cepat, tandasnya. Masalah YZR M1 yang menyeruak ke permukaan belakangan adalah karakteristik motor mereka yang justru mengalami kemunduran. Jika dulu Yamaha dikenal andal di tikungan dan lemah di trek lurus, kini motor pabrikan berlogo Garpu Tala itu malah lemah di kedua aspek tersebut. Menikung bukan lagi jadi keunggulan Yamaha dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Karena beban yang berat, membuat Rins maupun Quartararo sama-sama harus menghabiskan banyak tenaga di lintasan saat rival lain fokus mengejar kecepatan atau waktu lap. Kami sudah berlatih keras dan beberapa di antaranya dapat diimbangi dengan latihan fisik khusus, jelas Rins. Namun tahun ini saya kesulitan dengan lengan saya yang mengalami ampam sejak awal di seri Qatar dan itu sebagian disebabkan oleh tenaga yang berlebihan saat mengatur badan di atas motor. Secara umum, ini adalah kelemahan motor Yamaha yang harus kami perbaiki, harap pembalap asal Spanyol itu. Saat ini, Alex Rins atau Quartararo masih jauh dari 10 besar kelas men MotoGP 2024. Rins baru mengumpulkan 6 poin dan berada di peringkat ke-19. Sedangkan Quartararo ada di urutan ke-12 dengan 25 poin. Poin terbanyak juara dunia itu didapat dari hasil podium sprint MotoGP Spanyol 2024 saat terjadi banyak kecelakaan. Namun, podium 3 itu pun dibatalkan setelah adanya penalti 8 detik akibat pelanggaran tekanan ban. Alex Rins kecewa, pengembangan motor YZR-M1 versi Fabio Quartararo makin gak jelas. Dulu dikenal sebagai motor terbaik di tikungan, Yamaha YZR-M1 saat ini justru sulit menikung dan memberi masalah arm pump untuk Fabio Quartararo dan Alex Rins. Baik Quartararo dan Rins sama-sama bergulat dengan YZR-M1 yang berat saat diajak menikung pada balapan 25 lap di sirkuit geres. Setelah penampilan heroik pada sprint race hari Sabtu, di mana Quartararo naik dari P23 ke P3, kemudian diturunkan karena penalti tekanan ban, pembalap Perancis itu hanya mampu berada di P13 sebelum, turun menjadi P15 karena masalah arm pump. Saya tidak berhasil mendapatkan start yang sama seperti kemarin, kata Quartararo. Kami mempunyai masalah dengan grip belakang, dan kemudian motor menjadi sangat melelahkan secara fisik untuk dikendarai. Saya merasakan sakit di lengan saya, arm pump, karena saya mengerem terlalu keras, dan 10 lap terakhir saya tidak bisa mengerem lagi, jadi saya harus melambat. Itu adalah balapan yang sangat sulit, menurut saya. Kami kehilangan banyak hal pada grip belakang dan belokan, jadi mudah-mudahan pada tes besok kami bisa mengubahnya. Saya tidak mengharapkan sebuah langkah besar, tapi mudah-mudahan kami menemukan peningkatan agar bisa merasa lebih baik dengan motornya dan menjadi lebih cepat. Sementara Quartararo menderita arm pump saat memimpin di Jerez pada tahun 2021, sehingga memicu operasi, Rins mengungkapkan bahwa dia telah menjalani arm pump sejak balapan pertama dengan M1 di Qatar. Namun, Rins bisa menjaga kecepatannya dan mewarisi posisi ke-13 dari Quartararo, memulai dari posisi terakhir tidaklah mudah, namun kami melakukan start yang lebih baik dari kemarin. Saya memulihkan beberapa posisi, dan kemudian saya berada di belakang Fabio hampir sepanjang balapan, kata Rins. Lalu saya melihat ia mulai kesulitan, dengan arm pump, sama seperti saya, dan saya mampu mengejarnya dan menyalipnya. Yang pasti ini bukan hasil yang kami inginkan, tapi balapan ini penting bagi kami karena kami mengambil banyak informasi. Untuk besok, kami memiliki banyak item untuk dicoba. Jadi, ayo terus maju dan terus bekerja. Direktur tim Massimo Meregali menegaskan, pembalap kami harus start dari grid belakang lagi hari ini, jadi balapan akan selalu sulit. Selain itu, baik Alex maupun Fabio kesulitan dengan beban motornya, karena dalam kondisi grip rendah mereka harus mengendarai motor lebih banyak secara fisik. Di track ini Anda harus banyak menggunakan trotley dan rem tanpa istirahat, jadi ini membuat balapan ini semakin menuntut bagi mereka. Itu adalah kesulitan besar bagi mereka untuk mengatur sepertiga terakhir jarak balapan. Jelas masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk kami, jadi sangat menyenangkan bahwa kami memiliki hari tes besok dan seluruh data balapan di akhir pekan yang dapat kami manfaatkan dengan. Baik, kami punya banyak item baru untuk dicoba, tapi kami harus memprioritaskan komponen yang paling vital, yaitu aerodinamis, sasis yang diperbarui, dan beberapa pengaturan elektronik. Selain itu, Alex Rins minta pihak Yamaha untuk merekrut pembalap penguji yang tahu persis arah pengembangan mesin YZ-RM1 mode kencang akselerasi seperti Jorge Lorenzo maupun Valentino Rossi. Karena Alex Rins merasa bahwa YZ-RM1 versi sekarang sudah kehilangan arah. Yamaha siap turunkan motor baru, langsung ditunggangi Quartaro dan Alex Rins. Jelang lanjutan balap MotoGP Spanyol 2024, Yamaha akan menurunkan motor barunya, di sirkuit Jerez pada Senin 29 April 2024. Motor baru yang akan diturunkan oleh Yamaha yakni seri Yamaha YZ-RM1. Rencananya, motor akitan baru Yamaha ini akan ditunggangi oleh Fabio Quartaro dan Alex Rins. Kabar Yamaha akan menurunkan motor barunya ini dibocorkan oleh salah satu kru saat diwawancarai oleh situs Motorsport. Yamaha akan menguji mesin baru, sasis baru, swinger baru, dan beberapa aerodinamika pada hari Senin di tes, motor baru, beberapa bagian mesin Yamaha YZ-RM1 sudah sempat diuji sebelumnya oleh. Pembalap penguji dan pengembangan tim dari Jepang di sebuah tes privat di sirkuit Katalunya, Barcelona. Namun cuaca pada saat itu kurang mendukung sehingga memerlukan penilaian yang lebih teliti. Itu adalah tes yang buruk. Sekali lagi cuaca buruk, hujan turun beberapa hari, mempermainkan kami, ujar anggota tim. Seusai MotoGP Portugal, para tim pembalap tidak langsung keluar lintasan, namun tetap berada di lintasan untuk melakukan tes privat di Partri Maou. Namun cuaca pada saat itu tidak mendukung, sehingga Quartararo dan Rins tidak dapat menyelesaikan lebih dari 6 led. Yamaha hanya mempunyai satu unit power yang dapat saat itu digunakan pada tes yang dilakukannya. Namun, pada Senin 29 April 2024, Quartararo dan Rins akan menggunakan peralatan baru mulai dari mesin, sasis, swingarm dan komponen aero yang baru. Pada saat dilakukan tes pada hari Senin mendatang, pengujian mesin akan dilakukan dengan prototipe spesialan. Hal ini dilakukan agar dapat melihat apakah ada peningkatan yang sangat jelas. Secara perlahan tim penguji akan membandingkan dan memahami bagian mana yang membawa manfaat dan yang tidak membawa manfaat. Untuk menghindari hujan selama tes di Barcelona Yamaha harus melakukan uji coba di lab-lab awal, agar dapat menghindari kondisi sirkuit yang tidak mendukung untuk melakukan uji coba. Rins masih optimistis pada Yamaha, berharap pada hasil tes crutch low. Sudah tiga seri berlalu, Alex Rins masih belum bisa menunjukkan potensi dirinya yang sesungguhnya bersama Yamaha. Meski demikian, mantan pebalap Suzuki dan Honda ini masih optimistis. Prestasi terbaik Rins sejauh ini adalah start dari posisi ke-11 di MotoGP Portugal 2024. Sementara saat balapan, prestasi terbaiknya hanyalah finish di posisi ke-13 pada balapan utama di seri yang sama. Sayangnya, pada saat MotoGP Amerika 2024, Rins malah gagal menyelesaikan balapan utama karena terjatuh. Dia mengaku sejauh ini masih mengumpulkan informasi untuk pengembangan motor. Kami mengumpulkan informasi. Kami hanya melakukan putaran, memberikan yang terbaik, Ujar Rins, dikutip dari Crash.net, Jumat, 19 April 2024. Ada sesi tes yang krusial yang akan dilakukan oleh Kau Crutchlow dalam beberapa hari ke depan di Barcelona. Yamaha membawa beberapa barang dan mari lihat apakah itu akan bisa membantu untuk meningkatkan motor, kata Rins. Rins mengakui, dirinya masih sangat jauh dari yang lain. Namun, Rins percaya dengan proyek bersama Yamaha ini. Menurutnya, ada beberapa seri di mana dirinya kesulitan, tapi nantinya akan segera kembali. Rins juga berharap dirinya bisa ikut melakukan sesi tes bersama Crutchlow. Sayangnya, rencana tersebut terkendala urusan logistik. Kami sudah berencana untuk pergi ke Mount Melo untuk berkendara bersama Kau, tapi motor kami belum sampai, dari Texas. Terlalu dekat waktunya, ujarnya. Alex Rins juga terus berusaha untuk mandiri dalam mengembangkan motor baru YZ-RM1. Menurutnya akan lebih bermanfaat datanya daripada harus menunggu dan mencontek data dari Fabio Quartararo. Seperti yang kita ketahui, Alex Rins adalah pembalap yang sudah beberapa kali mencicipi berbagai mesin pabrikan, mulai dari Inline dan V4. Menurut Alex Rins, Fabio Quartararo masih belum mengetahui sisi kelemahan Yamaha YZ-RM1, walaupun dia seorang juara dunia, tapi saat itu motor Fabio Quartararo adalah motor yang telah dikembangkan Valentino Rossi dan Maverick Vinales pada saat itu. Bukti nyata ketika Yamaha ditinggal Valentino Rossi pensiun, dan Maverick Vinales hengkang ke pabrikan Aprilia, Fabio Quartararo sangat kesulitan menjalani musim 2023, perombakan total ketika. Quartararo minta agar menambah top speed, Alhasil, mesin pengembangan Valentino Rossi maupun data dari Maverick Vinales telah ditinggalkan. Musim 2022 adalah tahun yang dianggap sebagai awal kehancuran Yamaha. Yamaha sebut negosiasi dengan tim satelit baru harus beres di MotoGP Mujelom. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, mengakui bahwa pihaknya masih melakukan banyak negosiasi demi kembali, mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025. Seri Italia di sirkuit Mujelom pada 31 Mei 2 Juni 2024 nanti akan jadi tenggat waktu untuk penentuannya. Selama berlaga di MotoGP dengan tim pabrikan seutuhnya, Yamaha selalu memiliki tim satelit, sampai akhirnya ditinggalkan RNF Racing pada 2023. Alhasil, kini mereka hanya berlaga dengan dua pembalap. Hal ini menghambat pengembangan motor YZRM-1 akibat minimnya data yang dikumpulkan. Jelas kami berniat kembali menurunkan empat motor sesegera mungkin. Tak hanya untuk mengumpulkan data demi tampil kompetitif, melainkan juga memiliki data yang sama dari para pembalap demi mengembangkan motor. Punya dua motor saja jelas adalah kekurangan. Jadi, kami masih mengusahakannya, ujar Jarvis. Diskusi masih berjalan, masih bersifat rahasia. Yamaha pun dikabarkan melakoni negosiasi dengan dua tim independen, yang sama-sama masih bernaung di Ducati. Yang pertama adalah tim milik duta mereka sendiri, Valentino Rossi, yakni Pertamina Enduro VR 46 Racing Team. Yang kedua adalah tim satelit utama Ducati, Prima Pramac Racing. Jelas banyak diskusi yang sedang dijalankan. Semua masih rahasia, sehingga saya belum bisa mengatakan apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan hanyalah rencana kami masih sama. Kami optimistis bisa mendapatkan tim satelit dalam waktu dekat. Namun, Anda dan kami sama-sama masih harus menunggu lebih lama, ungkap Jarvis. Jarvis menyatakan bahwa pihaknya masih santai saja dalam menjalani diskusi-diskusi ini. Namun, ia juga berharap bahwa kepastian soal tim satelit bisa didapatkan di seri Italia, yakni seri kandang Pramac dan VR 46, dan juga seri kandang Yamaha Motor Racing, yang bermarkas di Gernodi. Sudah harus tahu investasi dan budget pada Juni. Tidak ada tenggat waktu yang benar-benar pasti soal ini. Tidak ada aturan kapan kami harus memastikannya. Namun, saya rasa paling lambat di Mugello. Jadi, sebelum kami tiba di Mugello, semuanya harus dibereskan, ungkap pria yang akan pensiun akhir musim nanti tersebut. Tenggat waktu pasti yang kami punya hanyalah untuk rencana masa depan kami, yakni ketika kami harus menentukan investasi, budget, dan tambahan material. Itulah yang harus kami ketahui pada Juni. Jadi, kurang lebih itulah waktunya, pungkas Jarvis. Selain melakoni negosiasi dengan Yamaha, Pramac dan VR 46 uniknya juga memiliki dua opsi lain. Mereka diketahui mendapatkan tawaran dari Ducati untuk bertahan, tetapi juga mendapatkan tawaran dari KTM, yang sejak musim lalu ingin menurunkan tim satelit kedua pada 2025. Terima kasih telah menonton!